Ibu, senang sekali rasanya hari ini kita bisa berkumpul bersama meskipun dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita duduk bersama. Di sesi dua ini sangat istimewa karena Pak Dekan telah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan semangat dan arahan lebih lanjut terkait dengan misi kita bersama ini. Ini adalah sebuah gerakan Bapak-Ibu bersama yang membedakan gerakan dengan program adalah gerakan dimulai dari yang paling kecil yang terjangkau lama-kelamaan menjadi besar dan meluas sementara program biasanya dimulai dari hal-hal yang besar dan berakhir dengan mengecil. Kita mengharapkan ini sebuah gerakan yang kita inisiasi bersama. Terima kasih Bapak-Ibu telah bergabung. Terima kasih juga ke Ibu Farida Ohan ini yang sangat aktif, Pak Sawal yang sangat aktif untuk mencari kembali narasumber berikutnya. Nah kita menginginkan semua rekan-rekan Bapak-Ibu sekalian untuk dapat berbagi dalam konteks dosen berbagi ini. Nah untuk mengefektifkan waktu kita persilahkan kepada Bapak Dekan untuk memberikan arahan sekaligus sambutan mengenai acara ini. Silahkan Pak Dekan. Baik, terima kasih Mas Toto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak-Ibu peserta diskusi pada pagi hari ini, Alhamdulillah. Sudah hadir semua. Kita masih segar-segar ini. Mudah-mudahan sudah pada mandi pagi. Yang saya hormati tentu narasumber kita pada hari ini Bapak Irfan, SPD MPD, calon kandidat dokter Pak Irfan, Alhamdulillah siap berbagi ilmu Untuk pagi hari yang secara ini Dan tentu saja seluruh hadirin dan ulul hadirat Yang tidak sempat saya sebut satu persatu Pertama-tama mari kita sama-sama Menghadirkan rasa syukur yang mendalam Kehidrat Allah SWT Karena atas rahmat dan karunianya juala Sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan Untuk bisa hadir meskipun dalam bentuk virtual Diskusi yang kita lakukan pada hari ini Salam dan selawat Senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Muhammad SAW Nabi yang telah diutus di buka bumi sebagai rahmatan Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan Pertama-tama tentu saya atas nama pimpinan Memberi appreciate terhadap kegiatan ini Alhamdulillah tadi saya setuju Pak Toto Bahwa ini adalah gerakan Yang kita lakukan dalam rangka menunggu Suburkan kegiatan-kegiatan akademik Di Fakultas Ilmu Pendidikan Jadi saya rasa bahwa ini perlu kita memberikan apresiasi Perlu kita memberi penghargaan Kepada penggagas Terutama tim ini, tim sepada UNM Tim sepada VIP UNM ini Untuk Apa istilahnya ini Untuk senantiasa kita hidupkan acara-acara diskusi seperti ini Dan ini Pastilah membawa nilai manfaat Bagi kita semuanya Jadi kalau perlu nanti diperlebar Ya diperlebar bukan hanya pada kita-kita Ya untuk penginisiasi tetap di grup ini Tetapi nanti untuk peserta-pesertanya itu Kita bisa perlebar Dan ya kalau perlu misalnya nanti Fakultas menyiapkan yang bisa sampai masuk 500 Misalnya kan Sekarang itu bisa Jadi masih ada program Apa sum yang kita miliki kemarin itu Berlaku satu bulan Itu bisa kita pakai Untuk diskusi-diskusi seperti ini Jadi Supaya pesertanya bisa bergabung banyak Semakin banyak yang bergabung Semakin banyak ilmu yang kita bisa dapat Semakin banyak diskusi Yang bisa kita Share sama-sama dalam kegiatan seperti ini Nah saya berharap bahwa Kegiatan-kegiatan seperti ini Tetap akan berlanjut di fakultas Dan ya naranara sumber kita Antar di dalam saja itu Insya Allah bisa Nanti ada Pro Paris Nanti ada Profesor-profesor kita yang lain Sener-sener kita yang lain Nah kemarin ini Saya salut karena sudah dimotori Ketua-ketua Prodi Jadi misalnya Ini sudah Ketua Prodi AP Yang memulai untuk sesi pertama Ini sesi kedua Ya Ketua Prodi PGSD Nah selanjutnya mungkin nanti kita minta Kesediaan yang lain Ketua-ketua Prodi yang lain Nanti itu tertular ke Dosen-dosen yang lain Tertular ke guru-guru besar kita Kan saya yakin Kalau diberi kesempatan Untuk membicarakan ilmunya itu Pasti siap Insya Allah Pasti siap Tinggal mungkin nanti Bagaimana manage waktunya itu Supaya yang bersangkutan itu Ada waktu Ada situasi yang pas Untuk ikut bergabung Itu saja tinggal waktu yang diatur Kalau berkaitan dengan kapasitas Dan keilmuan Saya kira insya Allah Kita tidak ranggukan dosen-dosen kita Untuk berbagi Karena ini kan intinya berbagi Saya juga merespon Beberapa masukan kepada saya Bagaimana kalau ini Diformalkan Lalu kemudian kita berikan sertifikat Ya memang enggak Jadi monggo aja Kalau misalnya memang ini Mau diformalkan Dan Mau diberikan sertifikat Kepada peserta Nggak apa-apa kita berikan Nanti kan fakultas bisa Memberi ini Jadi saya setuju ini Bahkan sudah ada ide-ide Untuk lebih membuka keluar Untuk membuka pelatihan-pelatihan Nah ini Saya pernah menyampaikan Waktu Halal-lebih halal yang lalu Dan itu atas diskusi kami Di level pimpinan Bahwa Perlu kita buat Semacam lembaga Atau pusat kajian Atau apakah namanya Itu di fakultas Yang bisa menggerakkan Seperti ini Jadi pusat-pusat pelatihan Kemarin saya mengikuti Webinar dari Teknologi pendidikan itu Justru itu juga bisa Jadi apa Memberikan pemahaman Kepada masyarakat luas Terutama di kalangan pendidik Ini untuk Pemanfaatan teknologi Pendidikan itu Sangat luar biasa Dan saya kira Semua dosen-dosen Apa Semua jurusan Semua Program studi itu Punya potensi Untuk mengembangkan Dan Inilah yang dihimpun Di fakultas Ya Saya lihat itu Malah fakultas lain Itu bisa besar Karena pusat-pusat Kajian yang dikembangkan Apalagi ini kan Kita memungkinkan Di era BLU ini Ya fakultas Diberi kesempatan Seluas-luasnya Untuk mencari sumber-sumber Dan itu nanti Kembalinya juga Ke dosen-dosen kita Itu Jadi memang Kita harus mengembangkan Ini Entrepreneurship ini Dan ini adalah Ya Salah satu Ya salah satu Yang telah kita lakukan Terobosan-terobosan Seperti ini Telah kita lakukan Dan ini juga nanti Akan berkembang Insya Allah akan berkembang Terus-menerus Sehingga Saya salut sekali Dan Kemudahan ini bisa dipertahankan Dan teman-teman Yang lain juga Bisa ikut berbagi Untuk kegiatan-kegiatan Seperti ini Bapak-Ibu hadirin Yang saya muliakan Ya tentu saja Ini sebagai pengantar Yang bisa saya berikan Dan Mohon maaf ini Pak Irfan Mungkin saya tidak bisa Mengikut sampai akhir Karena Kami jam 10 ini Ada kegiatan Untuk menguji Gagasan awal Gagasan awal jam 10 Tapi saya tidak tahu Apakah bisa berlangsung Karena ini Mertua dari Direktur Pasca Juga Lagi berpulang ke Ramatullah Mungkin juga Kita akan bergeser Dan berkumpul di sana Jadi Mohon maaf Tidak bisa Bergabung sampai akhir Tapi yang pasti bahwa Kami atas nama pimpinan Sangat merespon positif Kegiatan ini Dan mudah-mudahan Ini bisa terus berlanjut Dan Kita saling berbagi Jadi Ilmu itu Beda dengan Harta Jadi kalau harta Mungkin sengaja ditumpukan Supaya lebih banyak Tapi kalau ilmu itu Harus dibagi Jadi semakin dibagi Semakin ada manfaatnya Kalau ditumpuk Saya tidak dibagi Tidak ada manfaatnya Jadi Mari kita saling berbagi Teman-teman yang lain Saya kira siap semua Untuk menjadi narasumber Untuk Kegiatan-kegiatan seperti ini Dan Mohon Saya kira ini Tetap kita pertahankan Karena ini adalah Ya budaya akademik yang baik Saya kira Dan itu harus kita Bukuk bersama Supaya ini bisa menjadi Tumbuh subur Di kalangan Akademisi kita Di Fakultas Ilmu Pendidikan Saya kira demikian Yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan pagi hari ini Singkat Mudah-mudahan Ini bisa menjadi Apa Pendukung ya Menjadi motivasi Bagi kita semua Dalam melakukan Hal-hal yang sifatnya baik Saya kira demikian Dari saya Dan Sekali lagi Kami atas nama Pimpinan Fakultas Mengucapkan penghargaan Dan terima kasih Yang setulus-tulusnya Atas terselenggaranya Kegiatan ini Ini atas Prakarsa kita semua Sehingga bisa Berlangsung dengan baik Dan permohonan maaf juga Sekiranya Dari kami Fakultas Ilmu Pendidikan Ada hal-hal yang Tidak berkenan Ya selama kita Berinteraksi Ya mohon kami Dimaafkan Saya kira demikian Wabilai topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi Ta'ala wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Dekan Atas Arahan Dan inspirasinya Jadi Ini merupakan kabar gembira Bagi kita semua Bahwa fakultas sangat Men-support penuh Atas kegiatan kita ini Baik sebelum kita Memulai Bapak Ibu Kembali saya ucapkan Selamat datang Di acara sesi ini Ketua-ketua Prodi Di Makassar Di Bone Di Pare-Pare Dan guru-guru Yang telah bergabung Ini banyak alumni PPG Dan Teristimewa Pada Ketua Senat Tuenem Pak Sulaiman Samad Turt hadir Ini menambah semangat Sekaligus Membuat Kita bersama Jadi grogi Baik Bapak Ibu Kita mulai Sesi ini Sebelum kita Memulai Kita Akan Cek dulu Ya Saya sudah Siapkan Kita coba Share Ini sudah bergabung 86 peserta Ditunggu Bapak Ibu Nah Bapak Ibu Untuk Memulai ini Saya Menyampaikan Kembali Beberapa Aturan main Dalam sesi Kali ini Pengantar Tadi sudah Kita Selesaikan Bersama Kemudian nanti Sesi akan Ada Pemaparan Sekitar 50 menit Ini Disesuaikan Dengan Kondisi Kemudian Nanti Ada Sesi penutupan Sesi penutupan Ini Bapak Ibu Seperti biasa Akan ada Kuis 5 nomor Saja Untuk Mengecek Kembali Bagaimana Mahaman kita Terkait Dengan Materi ini Dan Saya yakin Bapak Ibu Ini cuma Kuis Biasa Yang Bapak Ibu Tentunya Sudah Memuasai Nah Untuk Nah Bapak Ibu Jadi Di Sesi ini Bapak Ibu Kita Akan Menggunakan Kode Untuk Kode hijau Bapak Ibu Ketika Mik Bapak Ibu Itu dalam Kondisi On Dan Kamera On Dan Kode kuning Bapak Ibu Ketika Narasumber Atau moderator Meminta Bapak Ibu Kameranya Dalam kondisi On Namun Speakernya Off Kemudian Kode Merah Bapak Ibu Ketika Kameranya Off Dan Soundnya Aktif Mungkin Ketika Ada interaksi Yang diminta Oleh Narasumber Kita Menggunakan Kode Merah Atau Kode Hitam Bapak Ibu Ketika Diminta Make Off Kameranya Off Nah Bapak Ibu Nanti untuk Sesi Tanya Jawab Bapak Ibu Dapat Menanyakan Di Forum Chat Di Forum Chat Kemudian Untuk Diskusi Langsung Untuk Menambahkan Untuk Sharing Bapak Ibu Dapat Menggunakan Fitur Angkat Tangan Untuk Kemudian Nanti Secara Bergiriran Kita Akan Memberikan Sesi Kepada Bapak Ibu Baik Bapak Ibu Kita Mulai Dulu Dengan Cek Daftar Hadir Bapak Ibu Ini ada 95 Yang bergabung Bapak Ibu Silahkan Buka Slido.com Silahkan Buka Slido.com Bapak Ibu Bisa Buka Browser Sambil Zoom-nya Tetap Aktif Buka Slido.com Kemudian Ketikkan Kata kuncinya 3826 3826 Kemudian Nanti Ada Muncul Pertanyaan Bapak Ibu Nama Dan Asal Institusi Kita Cek Ini Pesertanya Dari mana Saja Silahkan Bapak Ibu Buka Slido.com Di Browser Silahkan Buka Slido.com Di Browser Kemudian Tulis Password 3826 Nah Ini Sudah Bergabung Bapak Sul Fitrah Dari PLB VIP UNM Selamat Bergabung Pak TP VIP UNM Ini Pak Hakim Ibu Farida Ohan Dari Ibu Nul Dari UNM Ibu Hikmawati Selamat Datang Ibu Hikmawati Ibu Pus Supawati Ibu Sasli Selamat Datang Ibu Sasli Ini baru 8 Pak Kamarudin Selamat Datang Pak Kamarudin Ada Dari SDN Batu PY Ibu Siti Hajra Kemudian Ibu Heni Dari Nanggala Toraja Nah Pak Irvan Ini Dari Toraja Juga Turun Bergabung Ada Dari Universitas Muhammadiyah Ada Ibu Hajerah Pak Bakti Ibu Nurul Ya Kita Tunggu Ini Dari 96 Sudah 23 Bergabung Secara Aktif Siap Untuk Mendengarkan Penjelasan Dari Pak Irvan Ada Dari Jeneponto Juga Ibu Mita Dari Pangkep Juga Ada Dari Tojo Una Una Pak Amirudin Selamat Datang Pak Amirudin Ada Ibu Irma Dari Polman Tadi ada Mas Toto Dari Polman Dari Polman Oh Iya Ada Tadi Dari Polman Ini berarti Sulawesi Selatan Sudah disapu bersih Kita tunggu Siapa tahu Ada dari luar Ini juga Di Partisipan Ini sudah 98 Ada Pak Walidain Dari Makassar Oh Dari Tamalandrea Ada Ada Pak Faisal Selamat Datang Pak Faisal Dari Bulukumba Dari Bulukumba Juara Oke Kita Cukupkan Sampai 40 Saja Sisanya Nanti Menyusul Nah Pertanyaan Berikutnya Bapak Ibu Ini Untuk Peman Kita Sebelum Masuki Sesi Ini Apa Yang Bapak Ibu Rasakan Ketika Memfasilitasi Belajar Dari Rumah Selama Masa Pandemi COVID-19 Saat Ini Nah Silahkan Bapak Ibu Tulis Satu Atau Dua Kata Yang Menggambarkan Tentang Apa Yang Bapak Ibu Selama Ini Rasakan Ketika Mengajar Dari Rumah Nah Kita Masuk Ke Pertanyaan Kedua Bapak Ibu Silahkan Dituliskan Apa Yang Bapak Ibu Rasakan Ini Sudah Dua Join Nah Tetap Dislido Bapak Bingung dalam Memilih Interaksi Bingung Memilih Media Ada yang Mengatakan Asik Menyenangkan Ada yang Tertantang Nah Ini Kapasitas Sudah Penuh 100 Sisanya Nanti Dilihat Di Streaming Atau Tayangan Ulang Materi Bapak Ibu Bisa Download Di Sepada .vip .unm .ace .id Disitu Ada Materi Dari Kelas Berbagi Sesi Satu Hingga Yang Saat Ini Nah Bapak Ibu Kalau Dilihat Ini Ternyata Asik Ini Jadi Dominan Nah Berarti Menurut Bapak Ibu Ini Pembelajaran Dari Ini Selain Ada Penderitaannya Tapi Banyak Juga Asiknya Menyenangkan Kemudian Teknologi Kuota Terbatas Kemudian Tidak Memerasakan Kesedihan Tidak Bisa Bertatap Muka Dengan Siswa Demikian Juga Siswanya Sepertinya Rindu Ketemu Bapak Ibu Oke Sudah 28 Kita Tambah Dua Lagi Baru Kita Lanjut Kepertanyaan Berikutnya Menyenangkan Asik Nah Kalau Seperti Ini Jawabannya Berarti Sudah Kegambar Bapak Ibu Bahwa Bapak Ibu Sangat Tertantang Selama Masa Covid Ini Menjadikan Kita Belajar Lebih Banyak Terkait Dengan Bagaimana Mendeliver Materi Ke Ke Siswa Siswa Atau Mahasiswa Kita Sudah Lewat Dari Target Ini Sudah 34 Jadi Kata Kuncinya Adalah Menyenangkan Dan Asik Nah Bapak Ibu Ini Sudah Terkait Dengan Materi Pak Pak Irfan Akan Menjelaskan Tentang New Normal Kira-kira Apa Yang Telah Bapak Ibu Siapkan Dalam Menghadapi New Normal Kedepan Silahkan Bapak Ibu Apa Yang Telah Bapak Ibu Siapkan Untuk Menyambut Nah Disini Sudah Masuk Intinya Adalah Enjoy Dan Baik Berarti Siap Bahan Ajar Bapak Ibu Sudah Menyiapkan Bahan Ajar Untuk Persiapan Semester Kedepan Dengan Format Yang Sesuai Semangat Baru Semangat Terus Terbarukan APD Betul APD APD Perlu Juga Karena Kita Masuk Ke Kelas Reguler Persiapan Bahan Ajar Santai Saja Karena Semua Sudah Disiapkan Alhamdulillah Ini Paling Siap Sekali Bahan Ajar Dan Gadget Baru Wah Ini Usulan Bapak Ibu Untuk Menyebut New Normal Perlu Gadget Yang Mempuni Relax Dan Fokus Menyiapkan Protokol Kesehatan Game Baru Ini Game Yang Sesuai Dengan Kondisi Tetap Social Distancing Ini Perlu Juga Disiapkan Strategi Pembelajaran Berbasis IT Kebiasaan Baru Alhamdulillah Sudah Banyak Ide-ide Baru Selain Ini Bapak Ibu Menuliskan Ini Teman-teman Juga Bisa Melihat Bahwa Ide-ide Baru Yang Bisa Kita Tarapkan Dalam Menyambut New Normal Satu Lagi Game Dan Strategi Pembelajaran Materi Terima Terima kasih Bapak Ibu Ini Adalah Pengantar Untuk Kita Masuk Ke Materi Selanjutnya Bapak Ibu Saya Serahkan Ke Pak Irvan Untuk Menjadi Pemantik Dalam Sesi Diskusi Kali Ini Silahkan Pak Irvan Makasih Banyak Mas Toto Atas Kesempatan Yang Diberikan Bapak Ibu Yang Saya Hormati Bapak Ibu Pimpinan Prodi Yang Ada Di Fakultas Mempendidikan Bapak Ibu Peserta Temannya Ada guru Saya Di Sini Ternyata Masuk Juga Bapak Ibu Sebenarnya Karena Kebetulan Kegiatan Ini Adalah Kegiatan Yang Kedua Yang Dilaksanakan Oleh Teman-teman Di FIB Dan Ini Kebetulan Saya Dapat Giliran Sebenarnya Saya Dikerjai Tiba-tiba Selesai Jumat Kemarin Langsung Ditunjuk Saya Kira Saya Menghargai Teman-teman Utamanya Teman Yang Sudah Duluan Sehingga Saya Harus Juga Mau Untuk Berbagi Disini Sehingga Lahirlah Judul Seperti Ini Karena Sesuai Dengan Bidang Bidang Saya Yang Kedua Perlu Sampaikan Bapak Ibu Mungkin Nanti Akan Lebih Sangat Teknis Kepada Pembelajaran Di SD Karena Sesuai Dengan Bidang Saya Sehingga Bapak Ibu Nanti Kita Bisa Berbagi Kita Bisa Saling Berkomunikasi Mengisi Apa Hal-hal Yang Mungkin Kita Bisa Titipkan Untuk Teman-teman Kita Guru SD Utamanya Dalam Rangka Memperbaiki Proses Pembelajaran Pada Jaman Pandemi Hingga Pada Mungkin Normal Nanti Kedepan Beberapa Bulan Kedepan Bapak Ibu Sengaja Teknya Di sini Saya Membuat Aku Siap Sekolah Karena Ternyata KPAI Sudah Melakukan Kemarin Beberapa Pendapat Sekaitan Dengan Siapkah Siswa Itu Untuk Mengikuti Sekolah Ternyata Dari Rilis Sebagian Dari KPAI Mengatakan 60% Itu Anak-anak Siap Sekolah Pengen Sekolah Tetapi 71% Orang tua Mengatakan Jangan Dulu Guru pun Sekitar Hampir 50% Lebih Hampir 60% Mengatakan Juga Sudah Pengen Rasanya Bersekolah Ini Saya Kira Menjadi Catatan Catatan Kita Bapak Ibu Yang Saya Hormati Tujuan Kita Untuk Kegiatan Berbagi Pada Hari Ini Yang Pertama Kita Ingin Mencoba Mendiskusikan Tentang Konsep Pembelajaran DSD Dengan Akan Berlakunya Kebijakan Nonormal Oleh Pemerintah Kemudian Memberikan Sumbansi Pemikiran Kepada Guru Orang Tua Terkait Tentang Pembelajaran Siswa Di Masa Pandemi COVID-19 Kemudian Mungkin Juga Disini Ada Tukar Pengalaman Sekaitan Dengan Apa Yang Bapak Ibu Lakukan Selama Proses Pembelajaran Tiga Bulan Ini Dan Juga Memberikan Pemikiran Pemikiran Kepada Teman-teman Utamanya Tenaga Pendidik Maupun Orang Tua Sekaitan Dengan Pembelajaran Yang Dilaksanakan Di Sekolah Dan Memang Tidak Terasa Tiga Bulan Ini Kita Sekolah Mulai Dari Jenjang SD Sampai Universitas Seluruh Dunia Kita Melaksanakan Pembelajaran School From Home Dan Utamanya Di Indonesia Tiba-tiba Kemarin Saya membaca Membuka Kembali Ada Beberapa Pakar Utamanya Ini Yang Saya Baca Pak Indra Indra Chris Miaji Tiba-tiba Mengeluarkan Sebuah Pendapat Tentang Enak Jadi Dosen Dan Guru PMS Kemudian Tiru-tiruan Tetap Digaji Beberapa Reaksi-reaksi Yang kemudian Muncul Termasuk Dari PGRI Yang merupakan Organisasi Profesi Terbesar Di Indonesia Yang Membawahi Guru Mengatakan Tiga juta Guru Merasa Tersakiti Dengan Pernyataan Pernyataan Ini Dan Saya Kira Ini Yang Perlu Kita Buktikan Bapak Ibu Utamanya Kita Sebagai Tenaga Pendidik Kita Perlu Buktikan Kedepan Bahwa Apa Yang Ditudingkan Beberapa Orang Itu Saya Kira Perlu Kita Perlihatkan Tidak Perlulah Jawab Bapak Tidak Lihat Saja Karena Saya Kemarin Membuka Beberapa Facebook Ternyata Ada Juga Menjawab Ini Pak Indra Ini Tidak Melihat Bagaimana Tunggang Langgang Dan Seterusnya Mempersiapkan Pembelajaran Dan Melaksanakan Pembelajaran Saya Kira Kita Tidak Perlu Jawab Yang Kita Kembalikan Kediri Kita Masing-masing Bahwa Ini Adalah Tugas Profesionalisme Kita Sebagai Guru Dan Saya Yakin Bapak Ibu Kita Semua Merasa Bahwa Selama COVID-19 Ini Kemudian Ada Aturan Anjuran Untuk Melindungi Diri Dan Orang Lain Dengan Cara Berdiam Diri Di Rumah Ini Saya Kira Membuat Kita Sebagian Besar Guru-guru Itu Susah Rasanya Bukan Hanya Guru Juga Orang Tua Dan Anak Anak Kita Kalau Kita Melihat Dari Sisi Guru Bahwa Kesusahan Bagi Guru Itu Utamanya Bapak Ibu Karena Sebagian Guru-guru Kita Ada Yang Masih Gapte Artinya Apa Ada Beberapa Guru-guru Kita Yang Belum Terbiasa Menggunakan Teknologi Teknologi Yang Ada Sekarang Sehingga Memang Harus Banyak Belajar Utamanya Kasian Kalau Kita Lihat Guru-guru SD Kemudian Yang Kedua Sebagian Guru-guru Kita Tidak Punya Teknologi Dan Fasilitas Mungkin Tadi Disampaikan Bahwa Tidak Punya Pulsa Harus Mempersiapkan Pulsa Dan Seterusnya Kemudian HP-nya HP-nya Adul Dan Seterusnya Kemudian Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran Ini Kesusahan Bagi Guru Karena Kita Kemarin Harus Menjalankan Permen 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pembelajaran Bahwa Kegiatan Pembelajaran Kita Dilakukan Dengan Menggunakan Pendekatan Tematik Sehingga Mau Tidak Mau Harus Kita Melihat Bahwa Pembelajaran Itu Sangat Panjang Akan Berlangsung Panjang Terus Bagaimana Pada Zaman Pandemi Ini Dan Seterusnya Kemudian Yang Keempat Kesusahan Bagi Guru Dalam Membuat Penilaian Utamanya Saat-saat Sekarang Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu Ingin Menyusun Rapor Pasti Kesulitan Bingung Dimana Caranya Mengisi Nilai Utamanya Nilai Sekaitan Dengan Nilai Keterampilan Dan Sikap Ini Yang Agak Membingungkan Atau Agak Membuat Guru Susar Kemudian Tua Orang Tua Itu Tidak Biasa Atau Tidak Terbiasa Menjadi Guru Orang Tua Kita Banyak Pengalaman Beberapa Teman-teman Itu Mungkin Menghadapi Orang Lain Biasa Sabar Tapi Menghadapi Anak Sendiri Itu Rasanya Cepat Naik Emosi Dan Seterusnya Sehingga Anak-anak Malas Untuk Mengerjakan Tugas-tugas Yang Disampaikan Oleh Gurunya Karena Itu Tadi Karena Harus Didampingi Oleh Orang Tua Dan Dimana Orang Tua Itu Hampir Sebagian Besar Tidak Bisa Menjadi Guru Yang Baik Bagi Anaknya Terutamanya Dalam Membelajarkan Sesuai Dengan Materi Yang Ada Di SD Kemudian Yang Kedua Anak Susah Menurut Kepada Orang Tua Sendiri Karena Sedikit Biasa Anak Mengatakan Katanya Guru Seperti Ini Tapi Katanya Katanya Mamanya Katanya Bapaknya Itu Yang Harus Didengarkan Ketika Dia Di Rumah Kemudian Yang Terakhir Itu Orang Tua Harus Bekerja Itu Alasan Ekonomi Sehingga Anak-anak Tidak Mendapatkan Bantuan Di Dalam Proses Pembelajaran Di Rumah Kemudian Yang Ketiga Itu Kesusahan Bagi Anak Didik Kita Mereka Kehilangan Suasana Sekolah Saya Kira Suasana Sekolah Ini Sangat Memberi Dengan Hilangnya Suasana Sekolah Tinggal Di Rumah Saja Maka Ini Menyebabkan Anak-anak Menjadi Itu Awal-awal Mungkin Merasa Senang Karena Libur Tetapi Ini Kebelakang Tanpa Kebelakang Ini Anak-anak Sudah Luar Biasa Mengalami Kebosanan Kemudian Tidak Ada Dorongan Dari Teman-teman Biasanya Mereka Akan Selalu Bersama-sama Bekerja Bersama-sama Belajar Bersama Dalam Kelas Sekitar 6 4 Sampai 5 Jam Di Sekolah Kemudian Yang ketiga Itu Tidak Bisa Mengukur Jadi Anak-anak Kita Susah Untuk Mengukur Dirinya Apa Kemampuan Yang Sudah Dimiliki Dan Seperti Apa Keterampilan Keterampilan Yang Sudah Dimiliki Oleh Anak Ketika Kita Berusaha Mencari Bentuk Ketika Guru Kemudian Orang Tua Berusaha Mencari Bentuk Dalam Proses Bagus Bahkan Bagaimana Mendorong Anak Kita Untuk Tetap Belajar Di Rumah Tiba-tiba Tiga bulan Terakhir Ini Tiga bulan Ini Di bulan Ketiga Ini Juli Kedengaran Bahwa Pemerintah Sudah Melakukan New Normal Sudah Menerapkan Kebijakan New Normal Bapak Ibu Kebijakan New Normal Ini Tiba-tiba Disampaikan Oleh Pemerintah Utamanya Permintaan Permintaan Dari Sisi Ekonomi Kemudian Beberapa Bidang Keagamaan Dan Seterusnya Ini Saya Lihat Sudah Sudah Didorong Untuk Pelaksanaannya Ini Semua Saya Pikir Bahwa Bagaimana Non-Normal Ini Bisa Dijelangkan Utamanya Di Masyarakat Kita Dengan Kegiatan Kegiatan Yang Normal Itu Ditambah Dengan Menerapkan Protokol Protokol Misalnya Yang Mungkin Sekarang Ini Kita Keluar Rumah Harus Memakai Masker Dulu-dulunya Kan Tidak Kemudian Harus Menjaga Jarak Dengan Orang Lain Karena Kita Tidak Tau Dia Sudah Dari Mana Sudah Ngapain Dan Seterusnya Kemudian Tidak 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 Nanti Kedepan Kita Akan Tetap Menjalankan Aktifitas Aktifitas Biasa Namun Protokol Kesehatan Juga Kita Harus Jaga Kita Harus Lakukan Supaya Kita Sendiri Bisa Melindungi diri kita, dan kita juga bisa hidungi orang lain yang ada di sekitar kita. Sekarang pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan di sekolah dasar? Bagaimana dengan pembelajaran DSD? Apa yang harus dilakukan? Seperti apa kira-kira pembelajaran DSD? Kemarin sempat kedengaran bahwa awal bulan Juli ini kita sudah masuk sekolah. Tetapi saya kira, Alhamdulillah, sudah ada edaran yang terbaru bahwa itu akan diundur lagi. Pertanyaannya, saya kira ini mengarah kepada hal teknis di pembelajaran. Jika memang normal akan dilaksanakan di sekolah dasar, utamanya di SD, maka ada tiga skenario yang mungkin saya pikirkan. Yang pertama, skenario bahwa proses pembelajaran tetap muka. tapi syaratnya harus sesuai dengan protokol kesehatan. Tadi sudah disampaikan, pakai APD, tapi saya kira itu terlalu menjaga seperti halnya yang terjadi di Jepang. Kemudian di Cina, mereka menjaga jarak. Saya lihat mereka memakai topi yang limarnya itu atau panjangnya satu meter supaya bisa mengukur jarak orang yang ada di sampingnya. Kemudian yang kedua, mengurangi jumlah jam tetap muka. Kemarin saya membaca beberapa berita sekaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, utamanya yang masih sunah hijau. ternyata mereka dikurangi sampai hanya empat jam pertemuan. Ini utamanya di SD. Ini membuktikan bahwa ke depan, ketika skenario ini dijalankan, maka itu tadi, harus sesuai dengan protokol kesehatan, kemudian mungkin jumlah jam tetap muka akan berkurang, kemudian juga mengurangi jumlah hari sekolah. Dan ini akan sangat tidak berkesesuaian dengan Permendikbud 23 tahun 2017 tentang jumlah hari sekolah, jumlah jam-jam, dan jumlah hari sekolah. Sehingga mungkin pemerintah nanti ke depan perlu membuat kebijakan sekaitan dengan bagaimana mewadahi aturan seperti ini. Ini skenario yang pertama dan saya yakin skenario ini tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Ini mungkin akan dipikirkan untuk dilaksanakan akan datang. Skenario yang kedua yang coba saya kita lihat yaitu tetap menggunakan school from home. Prinsip-prinsip pembelajaran di rumah. Cuma syaratnya guru harus sudah siap. Misalnya guru sudah bisa belajar dan saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini itu sudah sudah lama mempelajari. Banyak sekarang webinar-webinar kemudian pelatihan-pelatihan yang sudah dilaksanakan dan saya kira itu sangat membantu Bapak Ibu Guru di dalam proses bagaimana mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran. Kemudian mempersiapkan rencana pembelajaran. Ini yang mungkin karena tiba-tiba kemarin tiga bulan ini kita masuk pada wabah ini akhirnya guru-guru telabahkan di dalam mempersiapkan rencana pembelajarannya. Kemudian yang selanjutnya harus memenyiapkan fasilitas. Dan yang kedua sekarang syarat yang kedua yaitu murid harus punya fasilitas minimal HP Android kalau kita memelaksanakan. Kalaupun tidak ya terpaksa guru harus keliling ke rumah muridnya membawakan modul. Makanya ini mungkin yang akan kita bicarakan sebentar apa yang harus kita lakukan. Kemudian skenario yang ketiga Bapak Ibu yang mungkin akan kita dapatkan yaitu ya itu tadi proses belajar blended. Tapi blended di sini yang mungkin sederhana kalau di SD. Mungkin hanya menggabungkan tadinya yang karena di skenario satu masuk belajar tetap muka jamnya kurang sehingga mungkin bisa ditambah lagi dengan kegiatan belajar di rumah dibekali untuk kegiatan belajar di rumah. Dan ini bisa kita lakukan dengan synchronous learning atau asynchronous learning. Mungkin bisa dengan tetap muka langsung kemudian kalau kita berbicara tentang synchronous itu mengarah kepada dalam pembelajaran itu terjadi dalam suatu ruang dan maksud yang sama. Boleh dengan tetap muka atau dengan tetap maya. Itu biasa kita sebut synchronous learning. Kemudian kalau asynchronous learning itu lebih mengarah kepada pemberian penugasan misalnya dengan tugas mandiri kemudian atau juga dengan tugas yang diberikan secara berkelompok kepada mereka walaupun berjarak. Dengan misalnya meminta mereka untuk membuat kelompok-kelompok dengan grup WA untuk bagaimana bisa berdiskusi dan seterusnya. Tapi dikembalikan lagi ke sekolah kita masing-masing. karena ini saya kira sangat bervariasi kalau kita melihat sekolah-sekolah kita. Mungkin Atira itu bisa melakukan proses pembelajaran skenario ketiga ini. Kedua dan ketiga tetapi belum tentu sekolah-sekolah lain yang mungkin siswanya kemampuan siswanya dan seterusnya termasuk ekonomi siswanya orang tua siswanya itu juga sangat menentukan di dalam memilih skenario-skenario yang kita mau lakukan di dalam ke depan utamanya menghadapi ini normal. Sehingga Bapak Ibu tanya yang kemudian muncul adalah apa yang harus dilakukan oleh guru untuk menghadapi itu. Makanya saya mengatakan ini sangat teknis. Jadi apa yang harus dilakukan oleh guru ini makanya saya katakan ini sangat teknis yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan siswa. utamanya yang pertama kenali siswa kita. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat mengenal dengan siswa kita. Apalagi ini sudah semester dua. Sehingga nanti semester ke depan karena mereka akan naik kelas sehingga Bapak Ibu akan dapatkan lagi siswa yang baru. Ini perlu dulu untuk mengenal dan minta catatan-catatan ke kelas sebelumnya. Siapa guru kelas sebelumnya? Minta info seperti apa profil siswa-siswa yang ada di kelas yang Bapak Ibu akan hadapi. Termasuk pengetahuan keterampilan kebiasaan apa minat mereka. Karena nanti ini juga akan kita gunakan untuk bagaimana membangkitkan minatnya membangkitkan keinginanannya untuk belajar. Yang kedua sekarang ini generasi milenial. Biasa kita juga sebut sebagai generasi alpa. artinya apa? Mereka sangat aktif sangat banyak hal yang bisa mereka lakukan yang mungkin guru yang guru tidak bisa lakukan. Sehingga Bapak Ibu kita juga harus banyak belajar. Kemudian yang ketiga senang bermain kemudian banyak berpikir konkret dan sangat holistik. Kemudian yang kedua sarpras apa yang dimiliki oleh siswa kita? Bagaimana kondisi ekonominya? Karena jangan sampai kita memutus menggunakan misalnya dengan Zoom tiba-tiba orang tuanya mengatakan pembeli pulsa saja saya tidak bisa. HP saya saja jadul. Gimana anak saya bisa ikut belajar? HP saya hanya satu. Gimana caranya anak saya bisa ikut belajar? Ini saya kira menjadi tantangan-tantangan kita di dalam menghadapi kegiatan pembelajaran ke depan. Kemudian yang ketiga bagaimana orang terlibat dalam pembelajaran ini juga sangat penting Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu harus mencoba ada orang tua orang tua siswa kita. Kemudian yang kedua adalah mereview kurikulum. selama ini kita berdasarkan Permendikbul 22 tentang standar proses kita menggunakan atau melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan tematik terpadu. Di dalam pembelajaran ini saya kira ini sudah sangat susah untuk kita lakukan di zaman sekarang apalagi kalau dia online. Oleh karena itu Bapak Ibu kami minta review kembali kurikulum kita lihat kembali SKL kembali KI dan lihat kembali KD kita Bapak Ibu apa yang diinginkan KI kemudian apa yang tertuang di dalam SKL itu perlu Bapak Ibu utamanya guru-guru utamanya guru-guru guru-guru SD perlu pahami bahwa ini betul-betul arah anak kita mau dibawa kemana anak kita kemudian ini Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah mereview maka Bapak Ibu bisa memotong bisa memunculkan sebuah pembelajaran yang baru dengan mengambil saja mungkin materi inti apa yang harus diberikan kepada siswa di zaman pandemi ini jangan semuanya intinya saja termasuk apa kompetensi pengetahuan yang inti pengetahuan yang mesti dia dapatkan kemudian keterampilan apa yang dia dapatkan itu perlu Bapak Ibu pikirkan kembali supaya jangan sampai terlalu banyak seperti sekarang ini memaaf ada sebagian guru memberikan tugas kepada siswa hanya mengkopi buku buku siswa kemudian mengirimkan akhirnya siswa kebingungan tidak ada hanya dikirim kirim lewat WA silahkan Anda mempelajari mengisi pada halaman sekian sampai halaman sekian hasilnya silahkan di foto itu kan luar biasa hanya memberi penugasan seperti itu ketika Bapak Ibu setelah mereview kurikulum tadi kemudian mengambil inti materi dari kompetensi yang ingin kita ajarkan kita berikan kepada anak didik kita jangan lupa Bapak Ibu siasakan mereka untuk berpikir kritis dan kreatif buatkan sebuah kegiatan pembelajaran yang mampu memecahkan masalah kemudian bisa dipakai untuk mengambil keputusan dan bisa mengolak informasi atau keterampilan personal lain misalnya Bapak Ibu jangan lupa berikan arahan untuk mereka berkomunikasi Pak bisa KWA berkomunikasi bisa Bapak Ibu ketika kita punya grup WA bersama anak didik kita utamanya kelas 456 kalau kelas 123 tunggu dulu tetapi grup WA dengan anak kita kelas 456 itu komunikasi penting bagaimana dia kalau perlu suruh dia mengungkapkan apa yang dia pikirkan lewat komunikasi kan bisa dengan ditulis bisa dengan dengan mengirim pesan suara bisa dengan video jadi semua temannya bisa melihat kemudian libatkan mereka juga untuk bisa bekerja dengan tugas yang ada dengan bekerja sama kemudian keterampilan yang lainnya yang diharapkan adalah mereka didorong motivasinya kemudian integritasnya dan kemampuan untuk beradaptasi di dalam proses pembelajaran yang ada sekarang ini yang kedua dan yang tidak kalah penting Bapak Ibu dalam mengembangkan pembelajaran jangan lupa tentang literasi dan numerasi Bapak Ibu harapannya bahwa walaupun jarak kita dengan anak didik kita tidak bisa bertatap muka langsung tetapi kegiatan literasi harus selalu dimunculkan makanya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menelaah kurikulum di SD melihat pemetaan yang ada maka Bapak Ibu akan selalu melihat bahasa Indonesia itu akan selalu muncul di setiap kegiatan pembelajaran mengapa karena harapannya bahasa Indonesia dengan adanya munculnya bahasa Indonesia di setiap pembelajaran di setiap kegiatan pembelajaran harapannya dapat mengembangkan literasi anak kemudian Bapak Ibu yang ketiga ini merancang pembelajaran yang pertama itu memilih bentuk kegiatan pembelajaran sekarang ini kalau kita lihat ruang belajar sama no menurut Wes Hyruman 2019 itu membagi empat ruang belajar yang pertama itu tatap muka kemudian yang kedua ada namanya tatap maya dan ini terlaksana secara sinkronos learning apalagi kalau di zaman pandemi ini tatap muka saya kira sudah mungkin tidak bisa kita lakukan tetapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa dilakukan tatap maya apa yang harus disiapkan di dalam tatap maya Bapak Ibu menyiapkan mungkin ini Webex SOM atau Google Meet dan lain-lain itu bisa kemudian ruang belajar ketiga itu adalah ruang belajar personal mungkin Bapak Ibu mengirimkan tugas-tugas yang kemudian bisa dijawab secara personal oleh siswa kemudian ada lagi kolaborasi kolaborasi interpersonal dan ruang belajar tiga dan empat ini dilaksanakan secara asinkronos learning kenapa disebut asinkronos learning karena kegiatan pembelajaran ini tidak dilaksanakan ruang dan waktu yang sama tapi guru harus punya waktu mempersiapkan waktu yang panjang karena ya mungkin siswa akan mengirimkan tugas jam 9 malam jam 10 malam jam 11 malam ini tinggal bagaimana Bapak Ibu memberi respon terhadap tugas-tugas mereka apa yang harus disiapkan Bapak Ibu minimal memiliki EA ketika Bapak Ibu mau melaksanakan asinkronos learning paling tidak Bapak Ibu memiliki grup EA boleh juga mungkin dengan telegram boleh juga dengan facebook dan seterusnya sampai kepada yang paling canggih slido kemudian model dan edmodo dan seterusnya kemudian Bapak Ibu bagaimana menentukan kehidupan pembelajaran ini saya kasih contoh Bapak Ibu dalam menentukan kehidupan pembelajaran Bapak Ibu bisa memilih tadi atau bisa menggabungkan keduanya misalnya Bapak Ibu saya kasih contoh yang law teknologi dengan menggunakan WA maka kegiatan awal itu guru menempelkan atau memasukkan gambar di grup boleh juga video tentang mungkin tentang pakaian tradisional rumah alat sesuai dengan tema atau materi yang diajarkan kemudian minta mereka untuk mengajukan pertanyaan atau menguraikan pendapat terkaitkan dengan video atau foto yang sudah mereka lihat amati tadi apa tujuannya Bapak Ibu itu tadi mereka belajar beriterasi mereka belajar berpikir kritis walaupun di zaman pandemi ini bisa jadi nanti apakah dia membuat pesan tulis boleh juga pesan suara atau juga dengan video terkait gambar yang ditampilkan oleh guru di grup tadi setelah itu Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu jelaskan sekaian dengan materi yang dipelajari apa kegiatan hari ini kemudian proses apa yang Bapak Ibu dan anak-anak akan lewati hari ini paling tidak selama 2 jam ke depan itu di kegiatan awal itu bisa Bapak Ibu lakukan jam 8 sampai jam sampai 20 menit kemudian setelah itu di kegiatan inti Bapak Ibu Bapak Ibu ini tentatif bisa mengelompokkan mereka kalau sudah terbiasa Bapak Ibu kalau tidak tidak usah dikelompokkan bisa mereka memberikan langsung materi atau atau LKS supaya mereka belajar secara personal tetapi yang paling penting di sini Bapak Ibu ketika diberikan maka tentukan waktunya kapan baru dikembalikan karena harapannya adalah kita ingin di akhir kegiatan di akhir pembelajaran ada kegiatan diskusi yang terjadi walaupun hanya lewat WA itu tadi Bapak Ibu bagaimana menumbuhkan mereka untuk selalu itu tadi kreatif bagaimana mereka berliterasi dengan membaca bacaan atau teks bacaan yang ada dan seterusnya sampai kegiatan akhir saya kira ini RPP ini bisa hanya satu lembar satu lembar saja Bapak Ibu satu lembar saja tidak perlu panjang-panjang setelah Bapak Ibu kita arahkan untuk utamanya di sekolah dasar kita arahkan untuk membuat seperti ini maka kegiatan ke depan utamanya nanti Bapak Ibu ketika tahun ajaran baru kan skidul kegiatan belajar pada anak kalau sekaian dengan bagaimana menyiapkan ini dan seterusnya tadi yang saya katakan pembelajaran sinkronus dan sinkronus learning nanti bisa kita lakukan lagi kegiatan yang sama Bu Ida tapi lebih teknis lagi bagaimana mengajar melatih guru-guru mempersiapkan ini semua utamanya di jaman karena ini akan libur mempersiapkan kegiatan pembelajaran selanjutnya untuk semester depan nanti kita akan bersama-sama boleh silahkan hubungi fakultas hubungi kami nanti kita akan memberikan bantuan layanan akademis sekaian dengan bagaimana mempersiapkan ini semua Bapak Ibu kunci efektivitas sebuah pembelajaran saya kira satu Bapak Ibu perlu meningkatkan kreativitas utamanya dalam membuat dan merencanakan pembelajaran sekarang kita ditantang Bapak Ibu bagaimana caranya supaya kita mampu mengembangkan pembelajaran yang lebih kreatif lagi mengingat anak didik kita kemudian yang kedua mampu memanfaatkan berbagai media ini sudah ada ahlinya saya kira teman-teman di T Pak Toto itu sudah sudah luar biasa ke sana kemari kemudian mampu menyajikan pembelajaran yang terencana dan efektif dalam keterbatasan waktu seperti tadi Bapak Ibu saya ya saya itu senang memberi contoh seperti itu karena biasanya kalau guru SD tidak dikasih contoh biasa kadang kadang tidak nge makanya saya sengaja kasih contoh supaya ini kemudian sebagian kemudian mampu menyatukan persepsi dan konsentrasi anak-anak didik yang berjauhan kemudian Bapak Ibu mampu melakukan perannya sebagai motivator kemudian fasilitator kemudian mediator sampai bagaimana melakukan komunikasi dengan anak didik kita luangkan waktu untuk berkomunikasi yang saya lihat ini sekarang bahwa los komunikasi antar guru guru yang ada mau maaf yang ada di sekolah itu tidak ada lagi komunikasi seperti layaknya ketika pembelajaran tatap muka biasa ini nyaris kalau guru di rumah ya dia hanya sibuk di rumah dan seterusnya mempersiapkan dan seterusnya padahal mereka punya kewajiban bagaimana supaya melibatkan kepala sekolah kemudian terlibat juga guru-guru yang lain di dalam mempersiapkan pembelajaran-pembelajaran yang kita lakukan utama yang kita rencanakan Bapak Ibu perlu juga saya sampaikan bahwa Surat Edaran Sesjen Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 tentang prinsip pelaksanaan belajar di rumah itu sudah dikeluarkan panduan pembelajaran jarak jauh saya tidak tahu kapan dirilis tetapi ini insya Allah minggu ini akan terrilis dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini gaya dengan apa yang diharapkan oleh GTK karena setelah saya intip-intip memang hampir apa yang kita bahas ini sama keinginannya dengan GTK sehingga Bapak Ibu nanti di akhir sesi ini nanti Pak Sawal kirimkan Bapak Ibu terkait dengan panduan pembelajaran jarak jauh untuk guru-guru baik di SD SMP dan SMA dan yang terakhir Bapak Ibu saya ingin menyampaikan ini anak-anak kita ini mereka akan menjadi manusia apa ke depan jangan sampai kita kalah karena COVID ini apa keinginan kita apa harapan kita 2045 ini mereka harus capai mereka akan menjadi terbang rendah seperti burundara atau terbang tinggi seperti rejawali ini saya kira tergantung kita karena Bapak Ibu anak-anak kita ini jadikanlah sekolah sebagai taman bermain karena setiap kegiatan belajar menjadi arena bermain siswa dan menjadi apapun murid kita di masa yang akan datang maka ada peran guru di dalamnya Bapak Ibu kalau mereka jatuh dan tulangnya patah mungkin akan bisa tumbuh lagi namun jika jiwa dan kegigihan anak-anak kita patah atau hilang maka saya kira kita tidak punya harapan lagi oleh karena itu dipundak kita Bapak Ibu Guru teman-teman sekalian bagaimana menjaga harapan anak-anak kita bagaimana mempersiapkan anak-anak kita karena seperti apa yang disampaikan oleh Malcolm X bahwa pendidikan merupakan paspor untuk masa depan karenanya hari esok merupakan karena hari esok merupakan milik orang-orang yang mempersiapkan diri pada hari ini Bapak Ibu saya kira ini harapan kita mari kita mempersiapkan untuk mendapat menghadapi new normal utamanya menghadapi semester semester yang akan datang kita siapkan sama-sama apa yang kita ingin berikan kepada anak kita apa yang ingin kita agar anak kita alami di dalam kegiatan persekolahan kita itu yang perlu kita kembangkan sama-sama saya kira ini hanya sebuah informatif saja Bapak Ibu nanti kita Bapak Ibu silakan berdiskusi jangan sampai hanya dikira saya saja yang mungkin perlu ditanya tetapi saya kira Bapak Ibu perlu memberikan apa hal yang kira-kira bisa kita lakukan ke depan utamanya membantu guru-guru kita di SD mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi supaya tujuan pembelajaran kemudian tujuan pendidikan nasional kita bisa dicapai dengan baik ini saya kira mas Toto sekali lagi mohon maaf jika ada hal-hal yang keliru itu datangnya dari saya kalau ada hal-hal yang baik saya kira itu anugerah Tuhan yang maizah saya kembalikan Bapak Ibu ya mas Toto bisa merespon oke tapi Pak Irfan mas Toto lagi trouble ininya Pak Toto lagi trouble laptopnya jadi saya ambil alih dulu peran sebagai moderator sebelum kita mulai sesi tanya jawab Pak Irfan mohon dicek juga grup chat ruang chat kita karena disitu sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dituliskan dari beberapa peserta untuk yang pertama mungkin untuk sesi tanya jawab langsung kami buka kesempatan untuk teman-teman guru peserta yang bukan dari Universitas Negeri Makassar Bapak Ibu ada pertanyaan boleh diaktifkan mic-nya kalau ada yang ingin ditanyakan boleh untuk merespon menambahkan berbagi karena kita adalah kelas berbagi ada yang mau disampaikan Bapak Ibu boleh diaktifkan mic-nya jika ada yang mau dibagi di sesi ini oke halo belum ya ini ada pertanyaan menarik satu Pak Pak Irfan halo halo Assalamualaikum oh iya dari Polman Ibu ya iya oke silahkan Ibu silahkan Pak Irfan ada dari Ibu Nurhaya dari Polman silahkan Ibu iya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi menarik sekali apa yang dipaparkan oleh Pak Irfan mengenai pembelajaran di SD kebetulan saya kepala sekolah yang masih baru Ibu di SD tetapi ini saya sebenarnya bukan berupa pertanyaan cuman kapasitas saya selaku kepala sekolah saya kaitkan dengan kemarin saya kan kemarin bergabung kebetulan bergabung kemarin di Instruktur Nasional untuk Krikulum 2013 ini baru saya mencoba merancang mempersiapkan diri bagaimana teman-teman di sekolah menghadapi new normal ketika anak-anak memang masih harus belajar dari rumah selama enam bulan ke depan ini kalaupun yang sekarang ini setelah kita mendata sekolah ada beberapa teman yang sudah membuat grup WA dan itu sudah ada pembelajaran namun sekitar 87-90% itu memang siswa kami tidak bisa daring itu tidak bisa daring jadi seperti apa yang kemarin-kemarin ibu paparkan bahwa memang di sekolah saya itu ya mungkin jalan terbaik itu adalah hand out kami belajar dengan mode apa namanya modul untuk itu saya saya selaku kepala sekolah ini mencoba merancang mohon kalau memang ini saya hanya mohon koreksi ibu apakah yang saya lakukan ini sudah bisa dianggap benar atau bagaimana ini nanti ketika masuk itu kan tanggal 15 kami sudah merancang akan ada IHT bagaimana teman-teman guru di sekolah merancang pembelajaran kemudian bagaimana proses pembelajaran itu sendiri dan yang ketiga itu bagaimana mereka melakukan penilaian terhadap pembelajaran yang mereka berikan kepada siswa dengan cara kita tetap memadukan antara daring dan luring contoh misalnya dalam satu kalau di SD itu ibu kan ada namanya pembelajaran satu sampai enam setiap subtema tetapi saya mencoba merancang bagaimana guru membuat perangkatnya itu perangkat pembelajarannya dilihat saja inti KD-nya mungkin saya mencoba satu kali sepekan itu mereka membuat RPP dengan catatan pembelajaran itu tematik tematik semua ada bahasa Indonesianya matematikanya IPA-nya itu kami bagi satu sampai tiga kemudian ada 456 itu yang saya coba mungkin ini yang bisa saya sampaikan ibu kalaupun misalnya ada koreksinya mohon terima kasih untuk sementara itu saja dulu sekian Assalamualaikum Terima kasih Ibu Nurhaya dari Palaman silakan Pak Irfan boleh direspon langsung Terima kasih Ibu saya kira sudah luar biasa Ibu Nurhaya sudah memikirkan hal seperti itu utamanya bagi memfasilitasi anak-anak kita yang tidak memiliki fasilitas saya kira kalau kita melihat panduan yang ada yang terbaru yang ada Bapak Ibu nanti mungkin mudah-mudahan GTK sudah bisa men-share itu Bapak Ibu nanti bisa melihat seperti sebenarnya apa yang dipikirkan Bu Nurhaya itu sudah tertuang di situ sebenarnya bagi Bapak Ibu yang utamanya di sekolah kita ketika kita sudah melakukan review kurikulum kemudian kita membuat saja material esensi atau esensi material esensialnya itu tidak ada masalah kalau dipanduan itu berdasarkan tadi yang penting prinsip pembelajaran seperti yang diharapkan K13 itu yaitu tadi literasi tetap muncul bagaimana mereka bisa mengasah keterampilannya walaupun dalam kondisi-kondisi yang terbatas itu tetap didorong sehingga Bapak Ibu tadi yang disampaikan Ibu Nur saya kira tidak ada masalah silahkan Bapak Ibu lakukan utamanya bagi anak kelas satu utamanya di daerah-daerah kasihan karena kalau di Makassar Alhamdulillah ini sangat lancar tetapi kalau di Polman sana yang berjauh yang agak susah mendapatkan sinyal dan seterusnya atau HP-nya yang mungkin terbatas saya kira anak-anak tidak sekarang waktunya kepala sekolah mengambil ahli peran mengatakan gurunya untuk mempersiapkan seperti yang dirancang tadi silahkan Bapak Ibu baik ini Pak Irfan ada juga satu pertanyaan dari room chatnya kira-kira skenario pembelajaran apa yang bisa ditawarkan dengan melihat bahwa kasus positif COVID anak di Indonesia itu termasuk yang tertinggi di ASEAN bukan dari segi pembelajarannya tapi bagaimana mempersiapkan perilaku anak di sekolah bagaimana membangun ini new kultur yang baru dalam kehidupan untuk menghadapi new normal ini bagaimana jadi bukan terkait dengan pembelajarannya tetapi terkait tentang membangun perilaku anak dalam merespon ini protokol COVID ini salah satu pertanyaan ini dari Ibu Faridaria ini pertanyaannya silahkan Pak saya bisa membantu saya menjawab ini ya yang bertanya sendiri Ibu Faridaria karena ini bidangnya karena sebelum-sebelumnya kultur sekolah yang terbangun itu selalu berdekatan bekerjasama bersama-sama dan seterusnya itu yang terbangun selama ini yang kita harapkan terbangun tiba-tiba ini dengan nadanya COVID ini dan suatu waktu akan masuk ke sekolah kultur yang harusnya yang baik ini akhirnya ditinggalkan dengan masuk ke kultur dan saya kira ini sangat akan berlangsung sangat lama dan ini akan menjadi kewalahan bagi guru-guru yang ada di sekolah utamanya di dalam menjaga anak supaya tidak berdekatan dulu karena ingat anak-anak kita ya cukup cukup beda kalau anak-anak kita di Indonesia itu cukup beda karena anak-anak kita sudah dibiasakan untuk itu tadi welcome kepada siapa saja dan seterusnya sehingga ketika di sekolah apalagi sekarang mereka itu lagi rindu-rindunya dengan temannya baru hari pertama saya yakin nah itu boleh jadi mereka berpukar masker karena mungkin maskernya iya iya makanya itu mungkin Ibu Farida yang bisa menjelaskan ini seperti apa karena kajian saya saya hanya ingin bagaimana teman-teman itu bagaimana membuat atau merencanakan pembelajarannya lebih bagus terkaitan dengan memperlancar proses belajar-mengajar di saya kira itu Ibu Ida saya mungkin bertanya Hoss bisa ya bisa merespon ya Hoss iya 1 menit iya saya mungkin hanya berbagi pengalaman karena saya punya anak SD Pak Irfan yang saya khawatirkan adalah ketika kita misalnya kan kontek Indonesia orang tua mengajarkan life skill itu kadang-kadang masih sangat kurang ya saya khawatirkan ketika kita punya anak yang sudah disiapkan sudah disiplin sudah memiliki kesadaran yang bagus ketika di sekolah teman-temannya tidak punya kuali yang sama nah itu menjadi kekhawatiran saya mewakili orang tua sebenarnya bukan mewakili sebagai nah ini kira-kira Pak Irfan skenario sebagai orang yang di PGSD kira-kira apa skenario Pak Irfan Tawarkan sehingga kan kalau pembelajar di sekolah kan kultur tidak hanya pembelajaran Pak Irfan ya tapi terkait holistik sifatnya kira-kira apa strategi yang Pak Irfan Tawarkan sehingga saya sebagai orang tua ini tidak cemas ketika anaknya harus ke sekolah terutama yang di level SD terima kasih memang secara teknis agak susah karena kelas kita itu di SD itu jumlahnya cukup banyak sampai 35-40 orang di dalam satu kelas ketika kita ingin mencoba menggunakan protokol COVID maka itu paling tidak 20 per kelas itu harusnya tetapi pertanyaannya seperti apa modelnya supaya 20 ini tetap ada terus kan mereka 30-40 apakah mereka akan masuk bergantian atau seperti apa dan saya kira itu kewenangan pemerintah cuma kita mungkin berharap bahwa apa yang orang tua pikirkan orang tua takutkan pemerintah bisa cari solusinya kalau kami kalau kami di PGSD itu tadi kalau bisa ya dalam kejahatan belajar mengajar ya itu tadi perlu di atur sedikitian rupa lah supaya jangan tolong karena usah memang karena sekolah kita cukup banyak jumlah siswanya ini kayaknya kita akan perlu sesi khusus ya tentang kesiapan sekolah dan tentang perilaku terima kasih dan perlu dikaji oleh teman-teman utamanya pakar-pakar yang ada multidisipliner saya mungkin lanjut dulu Pak Irfan dari pertanyaan sudah tertulis ini ada dua pertanyaan langsung dari Ibu ini Ibu Yuli Dahlan tentang bagaimana pendapat Bapak mengandai pemberan nilai yang terbilang tidak efektif bagaimana penilaian dalam pembelajaran yang selama ini sudah dilakukan di rumah kemudian yang kedua adalah pertanyaan dari Ibu Andi Fatma apakah harus di setiap daring itu harus selalu diisi dengan tugas kemudian harus selalu nilai harus selalu ada nilai jika apakah nilainya dalam predikat atau dalam bentuk angka mohon responnya Pak Irfan ini terkait dua-duanya tentang penilaian dan penugasan oke Bapak Ibu saya melihat memang kesulitan Bapak Ibu Guru di SD itu sekaitan dengan memberi nilai utamanya kan diarahkan memang ada tiga model sebenarnya diarahkan oleh GTK untuk dilaksanakan dalam memberikan materi pembelajaran apakah memberi materi sehubungan dengan kecakapan peserta didik kecakapan hidup utamanya di jaman pandemi COVID ini sehingga kalau GTK mengatakan singkirkan saja kurikulum berikan materi tentang COVID bagaimana dia belajar tentang COVID silakan Bapak Ibu baca di panduan pembelajaran jarak jauh milik GTK disitu ada singkirkan ada juga skenario yang kedua boleh menggunakan seutuhnya kegiatan pembelajaran seperti pembelajaran biasa tapi dalam bentuk jarak jauh atau boleh dengan mengambil materi esensialnya nanti kita share materinya di sepada terkait dengan penilai saya kira untuk penilaian pengetahuan itu saya kira sudah sangat sangat bisa untuk kita peroleh karena misalnya menggunakan kahut misalnya anak-anak itu di Makassar menggunakan kahut itu sudah 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 sangat familiar sekali dan malah mereka mengatakan kayak main game gitu atau menggunakan hal lain terus bagaimana kalau di daerah bagaimana dengan penilaian penilaian keterampilan bagaimana dengan penilaian sikap Bapak Ibu makanya di dalam membuat perencanaan kita harus menyiapkan perencanaan yang mewadahi dulu itu ya kan karena selama ini kan tiba-tiba kita mengajar kemudian mengirimkan saja materi otomatis sikapnya keterampilannya tidak bisa kita lihat kenapa karena hanya mengerjakan tugas bagaimana kalau kita menyiapkan seperti tadi menyuruh mereka untuk berdiskusi kan disitu kita bisa menilai bahwa anak kita ini memiliki keterampilan berpikir yang sudah bagus memecahkan persoalan yang sudah bagus atau memecahkan masalah yang dengan 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 ini bagus kemudian kemampuan akademiknya misalnya apakah dia sudah bisa memperoleh pengetahuan faktual apakah konseptual apakah procedural sudah muncul di dalam kegiatan pembelajaran itu itu kalau kita rancanakan tapi kalau kita hanya mengirimkan materi saya yakin itu sulit untuk kita nilai itu sangat sulit untuk kita nilai oleh karena itu Bapak Ibu perencanaannya dulu sehingga kita yakin apa yang ingin kita dapatkan pada anak itu nanti ketika di akhir pembelajaran itu langsung kita bisa dapat bisa nilai jadi kalau hanya materi saja saya yakin tidak bisa sampai kita dapatkan nilai itu pertanyaannya Bapak Ibu untuk mengisi rapor saya kira masih tetap sama Bapak Ibu aturannya sama tetap menggunakan aturan yang seperti K13 Bapak Ibu tetapi itu tadi ketika Bapak Ibu melihat materi esensial apa yang Bapak Ibu ajarkan kepada siswa maka itulah yang dimaksikan di dalam nilai KD-KD yang ada misalnya kalau kita melihat IPA misalnya oh ternyata kemari materi esensialnya tentang pencernaan makanan misalnya membahas tentang pencernaan makanan anak ini sudah cukup bagus itu bisa dimasukkan nama KD itu kalau yang terkait sikap kalau yang terkait dengan sikap Pak Irfan ini ada yang bertanya juga ini susah karena kalau kita tidak rancang dari awal tidak bakalan timbul karena sikap itu harus dimunculkan dulu baru kita lihat seperti apa makanya kalau kita tadi suruh dia untuk mengirimkan jawaban dengan menggunakan WA atau tulis menulis di WA atau dengan pesan suara kan disitu kita bisa menumbuhkan mereka oh bagaimana perilakunya dalam ngomong bagaimana dia dalam memulai pembelajaran dan seterusnya itu seperti itu karena kita ada cara lain yang bisa kita lakukan dengan meminta bantuan orang tua seperti apa perilaku-perilaku yang dilaksanakan cuma ini pun agak subjektif karena saya kira tidak ada sangat jarang orang tua melaporkan hal-hal yang sangat-sangat kurang pada gurunya karena ada fenomena yang muncul juga Pak Irfan ini sekalian saya ambil dari ruang chat karena ada juga katanya yang meminta video perbuatan baik yang dilakukan oleh anak nah ini menurut Pak Irfan gimana ini apakah itu sudah efektif untuk memberikan nilai sikap kalau untuk kalau untuk menilai saya kira sangat-sangat belum efektif tetapi menjadi perwakilan dari apa perilaku-perilaku kegiatan yang anak-anak lakukan saya kira itu tidak ada salah karena kan sebenarnya persoalan sikap itu persoalan pembiasaan ini mungkin itu komunikasi kita dengan orang tua perlu diperbaiki sehingga betul-betul orang tua ini bisa menjadi pemilih yang objektif bagi anaknya sehingga dia bisa melaporkan kepada guru jadi ini pola komunikasi saja oke baik ini karena waktu sudah menjelang jam 11 ini Mas Toto bisa monitor Mas Toto bisa ya oke sebelum saya serahkan ke Mas Toto kembali ini ada sedikit dari Ibu Widya dosen PGS dia juga mengatakan bahwa sebenarnya protokol COVID itu dia sesuai dengan kelas dengan jumlah siswa yang kecil nah tantangan kita kan karena jumlah jumlah siswa kita cukup besar rasio jumlah siswa kita cukup besar dan ini menjadi salah satu tantangan tersendiri ketika kita mau menetapkan protokol COVID tidak semua pertanyaan kami bisa respon terima kasih Bapak Ibu kemudian karena waktu juga untuk sementara saya serahkan kembali ke Mas Toto silahkan Mas Toto baik terima kasih Ibu Farida ini tadi sempat trouble ya sebelumnya saya ucapkan juga selamat datang ke Ibu Gusti Yarmi nah ini guru saya beliau dari luar Sulawesi nah Bapak Ibu demikian tadi penjelasan singkat terkait dengan materi sebelum kita akhiri Bapak Ibu kita coba kuis dulu kuisnya empat nomor saja kuisnya empat nomor saja ini tidak banyak saya siapkan dulu kuisnya kuisnya sebentar Bapak Ibu tetap Bapak Ibu masuk di Slido ya kita tunggu ini laptop saya agak sedikit ngeheng baik Bapak Ibu silahkan tetap di halaman Slido Bapak Ibu akan melihat nanti saya coba share ya apakah tampil halaman Slido Bapak Ibu ya Pak tampil ya nah Bapak Ibu nantinya akan melihat daftar pertanyaan silahkan Bapak Ibu untuk memasukkan nama memasukkan nama nah sudah ada lima yang bergabung dan menjawab ini kita tidak bahas ya sudah ada 10 kita lihat sudah ada 11 yang ikut nah disini Bapak Ibu kita masuk ke pertanyaan kedua pertanyaan kedua adalah ini jawabannya pertanyaan kedua yang tidak termasuk ruang belajar zaman now adalah silahkan tadi ada slide Pak Irvan menjelaskan tentang kemungkinan potensi belajar di era new normal ada empat ruang belajar silahkan mana Bapak Ibu sudah menjawab 12 yang berpartisipasi jadi ada tatap maya tatap nyata kolaborasi dan belajar sendiri nah berdasarkan slide Pak Irvan tadi itu yang benar adalah yang tidak benar yang belajar sendiri harusnya belajar mandiri kemudian dan pertanyaan ketiga ketiga satu dari terakhir kunci efektivitas pembelajaran selama new normal menurut Bapak Ibu apa saja 15 sudah bergabung jadi yang terbanyak adalah mampu memanfaatkan semua media mampu menyatukan persepsi dan tidak ada yang pilih mampu menyajikan materi pembelajaran canggih atau menggunakan RPP jadi yang lebih tepat menurut slide yang tadi adalah menyatukan persepsi dan konsentrasi anak didi kalau memanfaatkan semua media tidak tepat juga Bapak Ibu karena kita menggunakan media yang terjangkau berbagai media tidak harus semua kita kuasai terakhir Bapak Ibu yang termasuk skenario new normal di SD apakah tatap muka sesuai protokol COVID tatap maya yang efektif atau blended learning silahkan Bapak Ibu sudah ada 26 hasilnya ya ini rata-rata sudah benar kita lihat Bapak Ibu yang menjadi leader contoh sesi ini adalah Pak Bakti selamat Pak Bakti nanti ambil hadiahnya di Prodi terima kasih Bapak Ibu nah demikian penyajian materi di sesi ini mohon maaf tadi banyak yang daftar tunggu sampai sekitar sepuluhan yang daftar tunggu ini di Youtube juga lagi streaming pertanyaan-pertanyaannya belum sempat dibahas nanti pertanyaan-pertanyaan dapat diajukan ke Pak Irfan langsung di slide-nya ada nomor beliau bisa dikontak untuk materi Bapak Ibu bisa download di spada.vip.unm.ac.id dan untuk closing statement kita serahkan kembali ke Pak Irfan silahkan Pak Irfan untuk memberikan closing statement saya ucapkan terima kasih teman-teman yang telah hadir di tempat ini saya kira pembelajaran di normal ke depan itu sangat dibutuhkan peran dari guru utamanya dalam bagaimana menjaga anak hidupnya supaya tetap sehat kemudian menjaga bagaimana pembelajaran bisa berjalan lebih baik dan tujuan dari pembelajaran kita utamanya di SD itu bisa tercapai dengan baik saya kira ini dan memaaf jika ada hal-hal yang masih kurang saya kira bisa utamanya bagi Bapak Ibu yang ingin untuk bagaimana mengembangkan PPP bagaimana mengembangkan media silahkan nanti dihubungi Mas Toto dan teman-teman yang ada di VIP ini semua sudah siap di dalam pembelajaran kepada Bapak Ibu menamping ke depan libur karena ke depan penerimaan Mas Toto baru Bapak Ibu yang berkenan silahkan membungi teman-teman di VIP untuk memberikan layanan yang saya maksud tadi terima kasih Bapak Ibu mohon maaf jika banyak kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih Pak Irvan Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu semuanya Terima kasih Pak Terima kasih ilmunya terima kasih semua Bapak Ibu Terima kasih Insya Allah setiap Jumat Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih Ibu Ibu Hidya Terima kasih Terima kasih Nopi Nopi bareng Pasal Selamat Pak Hakim Pak Hakim Ibu Abra Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih